Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Siap Selamat datang teman-teman semua di acara kita Selamat datang kembali kepada teman-teman yang mungkin sebelum-sebelumnya telah melihat video kita Dan sekarang itu mungkin video lanjutan ya Video lanjutan dari video kita sebelum-sebelumnya Akan ada apa di video kita sekarang, di acara kita sekarang Pokoknya sangat seru sekali, sangat menarik Jadi untuk teman-teman semua dipastikan bisa menonton dari awal hingga akhir Jangan di skip-skip Nah, gitu Jangan di skip Pasti dari kalian yang udah pada kangen kan? Udah agak lama nih Udah agak lama kita gak nongol lagi Biar kalian kangen, gini dendulnya ditahan-tahan dulu Biar nanti ada rasa penasaran gitu Soalnya udah lama ketemu gitu Nah, pasti kayak gitu ya Seperti itu Nah, jangan lupa juga ya untuk teman-teman untuk like, comment, dan juga subscribe Terus jangan lupa juga, ini apa sih? Tombol loncengnya di tekan, biar nanti ada notifikasi lanjutan Kalo bila ada konten-konten yang baru, nanti bakalan ada notifikasi di handphone-nya atau di chat-nya Jadi biar diingetin terus ya sama webcam Nah, gitu Teng, ada nih, dulu baru, teng Siap Ya, ketinggalan info Iya, betul sekali Nah, teman-teman semua masih inget gak nama kita siapa? Oke Untuk sekarang Namanya Sailor Namanya Sailor Iya Oke Eh, perlu teman-teman ketahui juga ya Bahwa nama kita itu Kemarin ada perubahan di KK ya Iya Perubahan di Akka Perubahan di Akka Karena Masih bukan produk kontra Jadi Jadi itu mengganti sebuah nama Menjadi suatu nama yang lebih berfaedah Bermakna Pakai bumbur-bumbur-bumbur-bumbur Nah, ya tak Oke 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 Perkenalkan aja Lalu langsung dari Akka ini dulu Karena bisnis saya lagi turun Nah, saya jadi Ujang Cupang Sekarang jadi Tetang Kepul Oke Teman saya adalah Asalnya dari Asep Brokoli Sekarang jadi Jadi Amoy Jadi Amoy Kenalpot Hehehe Masih di acara Wigom Talkshow Oke Kita masih di tempat yang sama Di tempat yang sama Di tempat yang sama Di Masjid Garul Mutatin Oke Nah, oke teman-teman semua Di segmen kita kali ini ya Yaitu segmen apa? Kita ada yang di dulu nih Di depan nih Anu gak lihat Oh iya bener Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya Ini kita akan ada suatu yang akan kita sampaikan Di bawah kita itu di sponsori oleh Mas Soya Mas Soya Susu Kedelaik Udah ada Oh udah Mas Soya Susu Kedelaik doang Mas Soya Susu Kedelaik Mas Soya Susu Kedelaik Mas Soya Susu Kedelaik Dan juga yang original Dan harganya sangat-sangat Terjangkau sekali Berapa? 7.000 rupiah 7.000 rupiah Kalian bisa Dapatkan Susu La Soya ini Berapa? 250 mili Iya Dengan manfaat yang banyak Ada Ada Mengurangi lemak babi Eh Apa? Ngurangi lemak Terus Bisa menjaga kesehatan Jantung juga Terus Bisa juga mencegah anemia Nih Mencegah anemia Ada Kurang darah Lenda kurang tidur Bukan Itu insomnia Oh insomnia Beda Beda Oke Terus yang selanjutnya Dapat Melancarkan Pencernaan Jadi yang susah tidur Susah Apalagi Kan pencernaan Oh Pencernaan juga Dari sini Kepata Ayawai Lalu Susah BAB Ini dapat Melancarkan pencernaan juga Dengan harga 7.000 rupiah Kalian semua bisa order Bisa langsung Ketuin aja IG-nya Bisa langsung Cet aja Ke admin-nya Mau susu yang kayak gini Gimana cara tepinnya Bisa aku tanya-tanya aja Ini dari susu keledai Kedelai 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 Coba dimana disini Eh disini Keja Kedelai 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 Gimana bisa jadi Kedelai Oke Jadi itu ya Teman-teman semua bisa kepoin di Instagramnya Terus bisa order juga ya Yang lupa dibeli ya Oke Oke Terus untuk selanjutnya Kita masuk ke segmen Sekarang kita bakal masuk ke segmen Bisi Bincang Asings Oke sekarang kita bakal berbincang-bincang tentang bisnis yang asing Yang lagi rame-rame nih Yang lagi hits Ada apa aja nih Pokoknya ada beberapa yang akan kita Berbawakan Mungkin karena teman-teman belum tahu Kalau misalkan Udameo Putri Aja kita Bakal Lebih tahu Yang pertama Yang pertama Ada Pasar unik Jual beli barang dari mantan Nah gitu Siapa lagi Yang mau dijual barang mantan Jadi itu adalah konsep Yang inginmu Yang apa Amal boy Jadi ini kita pengen berpon Dengan cara menghilangkan barang dari mantan Menghilangkan bajak Dari pada dibakar Dari uang Lebih manfaat Jadi uang Dari 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 uang Tiga 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 Sudah Dari uang Tiga 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 Sudah Dari uang Dari uang Sebuah Ini sebuah inspirasi yang sangat luar biasa Daripada barang-barang mantan di rumah teman-teman bisa membuat teman-teman galau Ingat lagi, mending dijual lebih manfaat, dapat duit Daripada dibakar ya Barangkali kalian juga ingin jadi yang menerima barang-barang dari teman kalian Barang mantan dari teman-teman kalian daripada ya Barangkali yang tadi kata Pak Amoi bilang Barangkali yang dijual ke teman-teman Betul sekali Terus yang selanjutnya Yang selanjutnya ada Itu tuh yang tadi kita obrolin awal Oh, ada video call sama kambing menghasilin uang Nah, sangat unik sekali kan Video call sama kambing tapi menghasilin duit Seperti apa beritanya kan? Jadi ini adalah dari orang Rusia Yang ketika pandemi dia mengalami sebuah penurunan Dapat tambah Nah, jadi dia tuh namanya Dot Mek Kerti Aduh, susah banget Dot Mek Kerti Gitu ya Jadi dia tuh punya awalnya dia tuh menjual pupuk Ya, menjual pupuk Tapi jadi gabut mungkin ya Awalnya mah coba-coba Awalnya coba-coba Karena keenakan jadi lanjut Jadi canggungan gitu ya Nah Jadi enak kan? Enak, enak Dia tuh punya kambing sebelas Mangmoy Dia punya kambing sebelas Lalu dia gabut Daripada cenang Kambingnya diam-diam aja Dia diri-diam konten Nah, betul Jadi Setiap orang yang ingin lihat videonya Ditarif gitu ya Ditarif Ditarif Jadi sangat luar biasa sekali ya Kalau misalkan kita pikir-pikir Kenapa sih kita yang mau nonton Mau nonton gitu Nonton kambing Nonton kambing Nonton kambing apa yang mau ditonton Kita tahu Jadi Sistem video call yang ditarik Tapi video call nya sama kambing Per satu kambing itu dihargai 95.000 Nah 95.000 satu kambing Satu kali Satu kali Satu kali video call Semua orang Satu kali dapat berapa tuh Wah Pokoknya apa pendapatannya Aduh Agak kepikiran sih Sampai-sampai ini tuh melonjak Kalau Permintaannya tuh Ada dari Dunia-dunia Dari negara Australia Cina Cina Terus 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 apa lagi ya Australia, Cina Amerika Amerika Serikat Untung di Indonesia Bisi-bisi Bisi-bisi Karaya Kalau di Indonesia Lihat kambing tuh pengennya diadu Nah, betul Apalagi sekarang Mendekat idul ke rumah Lihat kambing, pengennya dikujir Pengennya dikujir Bagi-pengen di video call Iya, gak pengen di video call Sampai-sampai pendapatan Dia tuh si Bob McCarty Itu sampai 550 juta Wow Per bulan Wah mantap sekali Per bulan Apa yang terjadi Aduh Kenapa peternak kambing sedih sih Kanan Di sini sudah mulai tercipta ya Memperjual belikan Konten hewan Nah, iya betul Jadi sekarang mau gak ada PS kan jadi lebih manfaat lebih pahala gitu ya walaupun ya kalau kita pikir-pikir ngapain buat nonton kambing manfaatnya apa gitu pahalannya apa gitu nah itu tadi yang pindah aku sama kambing tapi jadi penghasilan jadi kalau kalian punya marmun, punya cupang, punya cucumu, punya cucumu siapa tau banyak orang yang juga lumayan kak yang tahun lalu vlogger yang suka nge-videoin sapi oh gitu, sampai-sampai ada namanya si Rembo Rembo itu sapi yang satu ton oh iya pernah lihat yang hampir mau yang dibeli sama presiden terus buat tapi pas mau perpisahan oh gitu iya tapi sapi yang nyanyi banget itu mah pemistrinya udah dapet banget kita deketan si sapi sama si pemistri itu udah dapet banget jadi ketika mau berpisah terus sama-sama menangis kayak dipang, jadi hasilkan ruang karena dari video sapi temen-temen juga bisa ya terinspirasi gitu pasti udah temen-temen punya apa di rumah bisa di videoin ayam ayam bertelur di tarif gitu ya oke di tarif besokan ada papatong gitu ada yang temen-temen masih pada ngompol gitu ya untuk caranya kayak gimana bisa gitu oke oke berita selanjutnya ada apa ya Pak ada ada oh ini lagi remi banget yang dana UMKM ada dana UMKM dari pemerintah tapi terbatas hanya 1.300 pendaftar UKM oh gitu terus itu gimana beritanya nah kamu tau gak enggak kenapa kamu gak tau gak aku gak tau soalnya aku baru denger sebenernya untuk dana UMKM itu udah sering berbulan sekarang kolombang ketujuh kalau gak salah ya emang ya apa namanya itu disaring lagi jadi ke semua UMKM dapet oh gitu nah jadi cuma beberapa yang dapet nah sekarang sudah di lebih banyakan 700 sekarang jadi 1.300 yang mendaftar UMKM itu akan mendapat bantuan dari pemerintah nah jadi barang siapa yang barang-barang barang siapa berapa ini orangnya nah jadi jika temen-temen sekalian ini punya bisnis suka UMKM ddb boleh mengajukan apa permintaan dana bantuan ke pemerintah ada linknya ada linknya nanti kalian cari sini saya cari sendiri di google karena googlenya cinta dari kami nah betul seperti ini kami hanya sekadar menyampaikan menyampaikan sedikitnya cuma 0,00% nya dari google jadi temen-temen bisa mencari lebih banyak lagi langsung di google oh glek selanjutnya nih yang lagi rame minggu ini mungkin temen-temen juga udah tau berita gitu ya belum dulu saya sih gak ada belum gak bikin sih kamu gak apa-apa lah nah yang lagi rame rame banget di tiktok di tv di facebook ini adalah made di kolaborasi dengan BTS siapa itu BTS nya BTS itu ah misalkan bukan gak tau BTS BTS yang saya ingat kalau gitu bener beneran gak bisa dukitnya oh iya iya kayak gitu lah temen-temen lebih paham soalnya saya emang saya emang gak kita bukan anak coverdance ya jadi gak tau jadi gak tau nah jadi BTS ini adalah band eh bukan band ya group band group band eh boy band namanya group band ini boy band nah boy band dari korea yang sudah melanjut di tahun 2021 ini yang sampai-sampai fansnya banyak banget di segera video dunia dan banyak juga di nomis yang akhirnya McDonald ini kolaborasi dengan BTS kolaborasi dengan BTS nah yang dijadikan poin utamanya adalah dampaknya itu jadi ketika McDonald ini udah kolaborasi dengan BTS otomatis kan yang penggemar BTS itu langsung kayak poin gitu ya McDonald pengen beli McDonald sehingga eh apa sih pelanggan McDonald itu membudak banyak sehingga eh eh susah ngomong ya pas-masa pandemi begini kan jadi timbulnya kerumunan-kerumunan gitu sehingga di McDonald itu timbul yang namanya itu ya banyak orang yang bilang kurang memperhatikan protokol kesehatan sehingga banyak McDonald yang di sehingga 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 terlalu banyak bahara-bara sih Indonesia ini naik ikutan sehingga bahara-bara padahal McDonald itu value-nya masih sama aja cuma nambahin sambel sambelnya aja yang agak sedikit bergeda tapi ada yang juga bergeda dari kemasan kemasan cangkirnya ada tulisan BTS oh gitu iya lalu ada juga dari paperback-nya ada logo BTS oh gitu jadi kita juga bisa sebenarnya bisa pakai ini pas saja X pas saja S pakai 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 siapa nah jadi memang sekarang itu kita harus kreatif ya personal saja yang sudah beri lama banget masih ingin berkreativitas jadi apapun peluangnya bisa teman-teman lakuin nah gimana itulah itulah beritanya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa jadi pengetahuan teman-teman bisa lebih bertambah lagi dipenuhi apa yang sudah kita lakukan mungkin bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman ah pengen gini ngapain gitu boleh bisa aja siap soalnya untuk berjuang-beli atau berbisnis itu banyak banget yang belum dilakuinya nah iya betul nah betul betul jadi segala pun bisa ayah juara gantai kotok ke mana yang namanya yang krik juga dijual betul jadi segalanya masih bisa untuk bisnis teman-teman yang belum pokoknya masih banyak peluang yang bisa teman-teman lakuin nah seperti itu ya nah mungkin pertemuan kita kali ini aduh di jumlah sekian ya sebenarnya kita tuh masih pengen berlama-lama ya ya gue bincang-bincang dengan teman-teman tapi tapi jangan dibiangin jangan dibiangin jadi mocor oke jadi mungkin nanti di next video kita bakal bincang-bincang lagi di segmen basic itunya bincang asik di segmen sekarang mungkin dicukupkan dicukupkan sekian terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan kita pada pertemuan kali ini oke saya tetang kebul saya amoi kita unduk diri jangan lupa like comment subscribe dan tombol loncengnya di nyalain di pencet terima kasih banyak masih diancet yang sama berikam talkshow wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati